Hubungan Fena Melinda dengan Ibunda Ferry Irawan semakin memanas. Haryati Ibunda Ferry Irawan kini nampaknya mulai membenci menantunya Fena Melinda. Haryati merasa sakit hati, kini Ferry Irawan mendekam di penjara akibat laporan Fena Melinda. Tak hanya di penjara, Ferry Irawan juga telah digugat cerai oleh Ibunda Feral Bramasta tersebut. Bak muak dengan menantunya itu, Haryati mulai berani mengumbar Aib Fena Melinda. Ibunda Ferry Irawan menyebut bahwa secara mental Fena Melinda tidak pernah stabil. Menurut Haryati, Fena Melinda sempat hampir gila saat bercerai dengan Ivan Padilan. Disebutkan Haryati, Fena Melinda nyaris menjadi gila karena penderitaannya bertambah lantaran merasa dijauhi kedua anaknya Feral Bramasta dan Atala Naufal. Apalagi anak-anak Fena Melinda lebih memilih tinggal bersama mantan suaminya tersebut ketimbang dirinya. Kondisi ini membuat Fena Melinda merasa makin tak berharga. Terlebih setelah perpisahannya dengan Ivan Padilan membuat hidupnya sendiri. Jadi, Fena juga waktu perpisahan yang dulu hampir gila. Dia kata Ibu Ferry Irawan, Haryati, digutip dari tayangan di kanal Youtube Star Pro Indonesia pada minggu. Apa memang mungkin sudah gila kali ya? Saya juga gak tahu sindir Haryati ketus. Karena anaknya kan gak bisa diambil tambahnya. Haryati menyebut Fena Melinda tiap jam, tiap pagi, mengigau sampai menyebut-nyebut nama Feral dan Atala. Padahal kedua anaknya tersebut saat itu tinggal terpisah dengan ayahnya Ivan Padila. Sementara itu, Fena Melinda pernah mengakui dirinya nyaris gila setelah bercerai dari Ivan Padila. Hal itu diungkapkan Fena saat menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu oleh Rafi Ahmad. Sebagai host, Rafi Ahmad sempat menanyakan perasaan Fena Melinda di masa-masa dirinya cerai dengan Ivan Padila. Maaf nih mah, bukannya mau ngungkit nih mah. Tapi buat mama Fena lebih sakit mana mah? Tanya Rafi Ahmad. Waktu mama divorce atau waktu mama jauh dari Atala dan Feral lanjutnya? Saat itu artis asal Surabaya ini mengaku sempat stres karena harus jauh dari anak-anaknya dan mereka tak mau bertemu. Stres banget. Sampai setiap jam 3 pagi waktu itu. Jauhkan Feral sama Atala, kata Fena Melinda. Tiba-tiba gak mau ketemu aku. Kalau ketemu gak mau eye contact atau contact mata terangnya. Benci payahnya. Sampai aku bikinin minuman aja, Feral gak mau lanjutnya. Sampai separah itu waktu itu beber Fena Melinda. Pemain film catatan si Boy 2 ini bahkan mengaku sering mengigau memanggil nama anak-anaknya saat tidur. Sampai aku itu hampir setiap jam 3 itu selalu mengigau Feral Atala ujar Fena Melinda. Fena Melinda menyebutkan saat itu belum ada sosok Fania. Waktu itu belum ada Fania ya lanjutnya. Sampai mama aku yang ada di samping aku itu berdoa agar aku itu gak gila ujarnya. Karena antara nangis sama ketahu udah gak tau tutupnya. Fena Melinda sendiri buka suara terstu dengan miri yang dilayangkan oleh ibunda Ferry Irawan kepadanya. Pasalnya Fena Melinda disebut sempat mendatangi Ferry Irawan di Rutan Polda, Jawa Timur untuk mengintimidasi sang suami. Fena Melinda disebut hari-hati berjanji mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan syarat Ferry Irawan mengakui KDRT. Namun kini Fena Melinda mengamuk saat itu dengan... Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.